Cek alku? Iya, belum menyalakan. Dimana kamu denger? Ada aja kena dengerin? Pask Pampers? Semangat pagi Indonesia dan dunia! Tugas adalah kehormatan. Setelah sekian lama ngang MC, saya akan kembali ngang MC lagi. Sore ke malam hari ini. Di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Kita harus persiapan, oke? Hah? Waduh. Wah. Mesti cukuran nih. Kita persiapan sekarang. Dimulai dari cukuran. Jangan lupa kalau habis cukuran, itu cowok-cowok ya. Mesti pakai aftershave. Supaya menghindari ada jerawat di bekas cukuran. Benar, semua bisa dimulai dari luka. Sekarang hasilnya? Tadam! Sekarang, Ebi sama Elsa dibantu mamanya mau pilihin jas terbaiknya papa buat MC malam ini. Yeay! Bantuin ya. Coba. Yang mana kira-kira yang menurut Elsa keren? Iya, Pak. Oh? Oke, Elsa ditemenin sama mamanya sebentar. Mamanya sih nanti mau ke tujuan yang lain. But Elsa and I, we're about to cut our hair. Right, Elsa? Oke. Bye, Mama. Buh. kita udah nyampe di mall mau potong rambut sekarang kamu mau potong apa sih? oh poni dong, kenapa poni? oh cenggong terlalu panjang, yuk ke salon yuk look at this, very clear bener-bener prosedurnya must be sterile banget kita semua pake masker di salon ini, dibersihin dulu, makasih ya mas yang sebelah mana ibu mau digunting ini ibu ya, ibu mau dipicit dulu rambutnya, kepalanya oke ibu ya, picit dulu, picit dulu, picit dulu dia harus subscribe youtube channel gue, cokitalki, cokitalki ini mas nasik, mas nasik ini yang gunting rambut saya, udah berapa tahun? 12, 12, jadi saya pacaran nama caca ya, belum nikah kan? saya masih pacaran nama caca, udah dipegang rambutnya sama dia nih, sampe sekarang susah dari rambut gua hitam semua, sampe mulai putih nih rambut gua nih nah lo liat ga rambut gua ada mulai putih-putihnya, udah jangan lama-lama nih 3 watt, 2 watt, 1 watt, dan... itu nunggu ini dulu ya sesuatu yang keluar dari... Andri aku bilang go kamu bilang go salah satu persiapan sebelum tampil nanti di pernikahan orang sebagai MC kita mesti pastikan bahwa penampilan kita itu akan membuat orang betah ngeliat kita dan ngedengerin kita karena itu juga ilmu public speaking sebenernya oke, temen-temen, waktunya saya berangkat nganterin Elsa dulu pulang abis itu saya langsung ke Kempinski untuk MC ya ketemu di sana Hai, udah nyampe di hotel Kempinski waw satu setengah jam sebelum acara jadi saya mesti persiapan langsung udah ga sempet istirahat nih ikut ke kamar ini ganti baju persiapan awal penampilan yang terbaik rambut lu banget rambut spada spangeng eh kamar gue silahkan ya beli kok ga nyaman ya jalannya ya kayak kurang apa gitu ya biasanya gue enak ya kembali yaa nanti bos nanti bos nanti bos banyak orang yang nanya termasuk klien-klien saya Pak Sofi, pake apa itu di telinga? saya jawab alat bantu dengar Di usia seperti sekarang, kadang-kadang saya kesulitan mendengar Enggak lah, ini buat komunikasi dengan tim saya di lapangan Asisten, orang suara, orang belakang, dekor, catering, pos polisi di depan, satpam di komplek Semuanya termonitor di sini Selalu saya kalau kerja pakai ini supaya gampang komunikasinya Keren banget, ngomong kan di situ Bang Jogi? Iya, ini mikrofonnya, pencet, ngomong, kedengaran sama teman-teman di saluran yang sama Dan ini semua gampang didapatkan, dijualnya di Tadadada Menisaikan di sini, nah saya jepit di sini Finalization And it's gonna be cool with this Cek outcome Yeah, belum menyalakan Di mana kamu denger Ada, ada aja, karena-kena Pas pampers Cek outcome Masuk Cleared Dengan demikian, segala ancaman kejahatan, bahaya, dan bencana dapat kita antisipasi Lewat komunikata Komunikasi, maaf Jadi, tadi kan Barusan diarahin nih sama wedding organisernya Yang paling krusial Kalau menurut saya, di sepanjang saya Nge-MC wedding, itu adalah nama Yang gak boleh salah adalah nama Karena kadang-kadang saya juga merasa Sakit ya hati saya Ada orang suka manggil saya Ciko Saya Coki Apa lagi Selamat datang Mas Coki Si Hotang Nama itu adalah merek dagang Setiap orang, saya Coki Si Tohang, saudara saya ada yang si Hotang Saya Coki, si Tohang Jadi, nama itu krusial banget Makanya, saya selalu membiasakan Yang namanya lembar pertama ini Ini harus selalu menyertai Jadi, kalau kita nanti tarik Itu tetap ditempel di depan Kenapa? Karena ada namanya mempelai Hari ini nama mempelai adalah Yansen Yap Dan Desi Permatasari Ini bikinannya Wedding Organizer Biasanya saya udah terima Q-card Ini Q-card namanya Jadi, nama juga bukan hanya yang Menikah Yang mempelai Laki-laki dan perempuan itu Tetapi juga orang tuanya Lihat ini baik-baik Nama orang tuanya Uh, yang ini bisa menjebak lagi Pak Rudy dan Pak Rudy Jadi, orang tua mempelai pria Namanya Rudy Yang mempelai wanita juga Rudy Belakangnya juga mirip Yang satu Sutanto Yang satu Susanto Deng-deng-deng-deng-deng Mau tahu MC Biasanya sembunyi di mana? Di sini Di balik partisi ini Biasanya kami Nyumput ke orang tanah Sunda Di sana tamu-tamu Sudah siap acara Ikutin terus ya Saya ngemisi Buat Yansen dan Desi Hari ini Selamat sore menjelangkan Bapak Ibu Adikin sekarang Sambutlah Raja dan Ratu Sehari kita Yansen dan Desi Yansen apa kabar? Desi Sehat semua ya Puji Tuhan ya Baiklah sekalian Sambutlah Penampilan meriah The one and only Regina Ivanova My name is I'm a musician You're the reason that I breathe My life The wedding kids song My name is You're the other days In me It changes everything you see When I know I've got you with me Iya kan? Kling-kling-kling Hai Komentar Biar kita ngobrol di sana Terima kasih udah ngikutin hari ini Pasti jadi berkat Bye-bye